Boris Becker adalah petenis juara dunia di turnamen Grand Slam dan dia pernah bangkut. Begini ceritanya. Boris Becker dulu punya penghasilan yang sangat-sangat besar tapi karena kurangnya perencanaan kewaran yang baik, dia menghabiskan uangnya dengan celoboh dan tidak berinvestasi dengan baik. Akibatnya, ketika penghasilannya berkurang dan masalah keuangan menjul, maka dia tidak memiliki cadangan finansial yang cukup untuk mengatasi situasi tersendiri. Ini adalah pelajaran untuk kita bahwa hidup bisa berubah dengan cepat. Boris Becker adalah salah satu buah contoh nyata bahwa seseorang yang dulu sangat sukses bisa menghadapi kesulitan keuangan di masa depan. Oleh karena itu, kita perlu selalu siap untuk menghadapi kemungkinan terburuk dan memiliki rencana cadangan untuk melindungi diri kita sendiri dan keluarga kita. Selanjutnya, kita juga perlu membeli hutang dengan bijak. Ketika seseorang tidak mampu membayar hutang-hutangnya apalagi sampai dari lubang tutup lubang, ini bisa jadi masalah yang serius. Oleh karena itu, kita juga selalu berusaha untuk menghindari hutang yang tidak perlu dan memprioritaskan pembayaran hutang-hutang yang ada. Selain itu, kita juga perlu berinvestasi dengan baik. Jangan hanya mengandalkan penhasilan bulanan sebagai satu-satunya sumber keuangan kita. Kita perlu belajar untuk berinvestasi dalam instrumen keuangan yang amai dan menguntungkan, seperti misalkan saham atau residen. Dengan berinvestasi dengan bijak, maka kita bisa membangun kekayaan jangka panjang dan menghindari diri kita dari kemungkinan kebangkutan di masa depan. Dan terakhir, penting bagi kita untuk punya perencanaan keuangan jangka panjang. Boris Becker mungkin telah menjadi juara di lapangan tenis, tapi dia kurang memiliki perencanaan keuangan yang matang. Oleh karena itu, kita harus memikirkan masa depan kita sehingga bini dan mengatur perencanaan keuangan yang memadai hingga pensiun kita nanti. Jadi teman-teman, belajar dari bangkrutnya Boris Becker, pelajari pentingnya perencanaan keuangan yang baik, pelolah hutang dengan bijak, investasikan uang dengan kerdas, dan buatlah perencanaan keuangan jangka panjang. Dengan begitu, kita bisa melindungi diri kita sendiri dan keluarga kita dari masalah keuangan di masa depan. Terima kasih sudah mendengarkan dan sampai jumpa di video berikut.